Intro Baik sahabatku Alhamdulillah hari ini saya Yosa Dapat kembali hadir bersama anda selama kurang lebih 90 menit ke depan Di program Sehatku di Radiku Network Untuk hari ini hari Rabu tanggal 2 Jumatil akhir 1443 Hijriah Atau bertepatan dengan tanggal 5 Januari 2022 Ini penyebutannya masih baru karena emang masih baru Biasa 2021 2022 Wow Baik acara ini juga serentak disiarkan di seluruh jaringan Radiku Network Keantara lain ada Radiku Kuningan Radiku Maja Lingka, Radiku Batam, Radiku Bogor, Radiku Kuburaya Pontianak Radiku Purbalingga, Radiku Tangrang, Radiku Berau Kalimantan Timur, Radiku Martapura, dan Radiku Aceh Dan anda juga bisa mendengarkan program ini atau acara ini melalui audio streaming kami Di www.buyayah.org www.radikuonline.com Dan www.radioku.com Baik sahabatku Kembali kita belajar Di acara Sehatku ini Bagaimana untuk membina kesehatan kita Bersama narasumber yang sudah hadir disini Dan untuk hari ini kita akan Bahas Ataupun berbincang-bincang Masalah Cara mudah mencegah serangan jantung Sahabatku serangan jantung Dewasa ini tidak melihat usia Penyebab utama dari sakit jantung adalah Gaya hidup yang tidak sehat Kemudian Serangan jantung biasanya disemukan oleh penyakit jantung koroner Yaitu gangguan yang terjadi ketika pemudara jantung tersumbat oleh plak Kedati belum ditemukan cara untuk mengetahui pasti kapan serangan jantung terjadi Namun ada beberapa faktor risiko yang bisa anda amati Baik sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini Dr. H.M. Firdaus Assalamualaikum dokter apa kabar sehat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat Ya pagi ini kita nanti belajar lagi dengan dokter Kali ini masalah mencegah serangan jantung Jantung ya Baik izin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan tak lupa kita selalu doakan guru kita dan keluarga Semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan Kesehatan walafiat Dimudahkan semua urusan-urusan dunia Urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin Tema pagi hari ini adalah jantung ya Jadi ya semua orang itu pada akhirnya jantungnya akan berhenti Pada akhirnya ya Pada akhirnya Jadi jantung itu ada usianya Pada akhirnya semua akan berhenti Yang kita lakukan adalah Sebuah kewajiban kita Bagaimana berikhtiar Menjaga amanah dari Allah Jadi tubuh ini adalah amanah Semuanya amanah Harus kita jaga Harus kita pelihara Harus kita rawat Jadi jangan sampai kita menggunakan Fisik kita, tubuh kita, jasmani kita sehari-hari Tanpa memperhatikan kaedah-kaedah kesehatan Dalam hal ini ya Dari sisi sudut pandang medis Bagaimana kita harus berperilaku hidup sehat Nah itu Seperti Ibaratnya Sebuah pedoman begitu Yang harus selalu kita ingat Bagaimana kita berperilaku hidup sehat Jadi Mungkin kalau dari sudut pandang Saya sebagai dokter Maka berperilaku hidup sehat itu Ya bukan mubah lagi Tetapi wajib Dalam konteks bahwa Semua ini Tubuh kita titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita dititipin sesuatu Ya wajib merawat Wajib menjaga Ya Kalaupun pada akhirnya Misalkan tetap rusak juga Tetapi yang penting Ikhtiar kitanya Upaya kitanya Seperti itu Jadi kalau kita sudah berupaya Berikhtiar Ya ternyata rusak pun Ya tidak masalah Kita sudah berusaha Tetapi jika kita tidak berupaya Ya kita salah Apalagi kita melakukan hal-hal Yang justru merusak Ya tentunya dalam hal ini Berarti kita Dolam tunapsi Mendolimi diri Jadi Tidak boleh kita itu melakukan Hal-hal yang Secara Secara Adat atau sunatullah Ketetapan itu Dapat Merugikan diri Seperti itu Ada pun Yang mengetahui Hal yang boleh dan tidak boleh Atau Himbowan Atau mungkin Apa yang harus dihindari Itu adalah dalam hal ini Medis Jadi Seorang dokter Atau mungkin Ya tabib Atau siapapun Yang mungkin Punya Kompetensi dalam hal Mengetahui Selalu beluk jasmani Maka rekomendasinya Yang kita pakai Jangan sampai Kemudian dicampur aduk Bahwa Untuk sehat Kita mendengar Bukan ahlinya Seperti itu Jadi Harus kita Objektif Harus kita bijaksana Bahwa Untuk sehat Makanan terbaik Kita harus minta Rekomendasi ahli gizi Untuk mencegah penyakit Ya kita Tanya Dokter atau tabib Begitu ya Jadi Jangan Kemudian Kita Dengan mudahnya Menerima Informasi-informasi Yang Bukan dari orang yang Kompetensinya Seperti itu Jadi semuanya harus Ada Dasar ilmiahnya Walaupun Secara hakikat Ya Wallahu alam Bahwa ilmu yang dimiliki Dokter pun Sekalipun Kita tidak bisa Bahwa Kita yakin Itu benar Tetapi Dengan metodologi Dengan Cara Cara Apa Secara ilmiah Kemudian Ya Secara sunatullah Yang Nampak Ya memang Kita harus Ikut Ilmu yang Rasional Seperti itu Jadi Kalau di Kedokteran itu Bahwa Suatu ilmu itu Harus teruji Secara metodologinya Dibanding Misalkan Kita banyak Bahwa Di masyarakat Banyak hal-hal Yang sifatnya itu Alternatif Herbal Dan lain-lain Sebetulnya Ya Sama-sama Dengan Jika dibandingkan Dengan kedokteran Ya Sama-sama Secara hakikat Entah Wallahu alam Mana yang benar Tidak tahu Dan semuanya Mungkin benar Atau mungkin Salah Seperti itu Tetapi Secara metodologi Cara Secara Ngambil keputusan Cara menyimpulkan Semuanya itu Kalau kedokteran Ada metodologi Terukurnya Seperti itu Dibanding Misalkan Ada suatu Apa Suatu Metode Misalkan Tetapi Tidak Melalui Suatu uji Klinis Atau mungkin Tidak melalui Metodologi Metodologi ilmiah Maka Sulit untuk Mempertanggungjawabkannya Seperti itu Bahwa Jika di kedokteran Suatu ilmu yang baru Itu akan diuji Diuji terus ya Ya diuji Sebelum dipublikasi Itu sudah melalui Rangkaian yang panjang Uji Muali uji ilmiah Seperti itu Jadi Jadi Ya Dalam hal ini Kita Sama-sama Misalkan Ini Alternatif Yang misalkan Apa Namanya Metodologinya Mungkin Tidak sampai Apa Mendalam Gitu ya Ini Kedokteran Yang kemudian Ada jurnal Dan lain-lain Yang sudah melalui Suatu uji ilmiah Yang panjang Ya maka kita Pilih yang Yang bisa dipertanggungjawabkan Seperti itu Nah Untuk sehat pun Ya kita Harus mengikuti Saran medis Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Nah Apa yang Harus Yang harus Kita lakukan Saat ini adalah Ya Ya ikuti saja Apa Anjuran Dari ahli gizi Dari dokter Supaya apa Apa yang kita lakukan sekarang Menentukan Apa yang kita dapat nanti Seperti itu Walaupun pada Pada hakikatnya Bahwa sakit sehat Allah yang menentukan Tetapi Allah menciptakan Adat Menciptakan sunatullah Bahwa Kalau kita olahraga Kita otot kita Akan kuat Kan gitu Kalau kita Makan sayur Akan terhindar Dari anemia Seperti itu Itu kan sunatullah Dan 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 kita Harus Harus Taat sunatullah Ya Jadi Jadi gak bisa Kita bilang bahwa Kita tanpa upaya apapun Kemudian bilang bahwa Sakit sehat dari Allah Gitu Gak bisa Kita harus ada upaya Ihtiar Bahasa Sakit sehat dari Allah Itu setelah kita Maksimal berusaha Maksimal berikhtiar Supaya kita tidak kecewa Dan kita selalu bersyukur Nah Makanya ada bahasa Bahwa Khairi wa seri minallah Sakit sehat dari Allah Itu bahasa Supaya kita bersyukur Tetapi Kewajiban kita Ikhtiar Nah Seperti itu Nah Dalam konteks jantung Jantung itu ya Semua orang pada akhirnya Akan berhenti Nah cuma Kita harus berupaya Supaya Kita itu tetap Harus mempertahankan Jantung kita itu Tetap bisa bekerja baik Bekerja normal Ya Supaya nanti Di hari tua kita Saat jantung kita itu Sudah memang sunatullahnya melemah Sudah Apa Kemampuannya berkurang Maka kita tetap bisa beraktivitas Bisa beraktivitas Maksimal yang kita bisa usahakan Pada akhirnya apa Ya akhirnya kembali ke diri kita lagi Kalau kita sehat Kita bugar Maka semakin banyak yang kita bisa lakukan Bermanfaat untuk orang Tidak merepotkan orang Kan begitu Kalau kita misalkan Panjang umur Tapi kalau kesana sini dituntun Digendong Didorong oleh orang Kan merepotin juga Kan gitu kan Iya Walaupun mungkin buat orang yang dorong Yang nuntunnya pahala ya Cuma kita harus berusaha Preventif Preventif Berusaha tetap sehat Bagaimana nanti Kita itu tetap bisa bugar Bisa Tetap sehat Supaya itu menunjang ibadah Begitu Jadi Niatkan tujuan dari Semua ikhtiar-ikhtiar Upaya kita untuk sehat itu Ya pada akhirnya Ujungnya untuk Ibadah Jadi Anggap bahwa Just money ini Raga ini adalah Sarana Alat Kendaraan Untuk kita beribadah Begitu Sehingga nanti Menjaganya pun Kita insya Allah Ada pahala disitu Ya jadi Olahraganya kita Lari Atau berenang Atau menjaga makanan Istirahat cukup Itu semua nanti ada Ada nilainya Begitu Jangan lupa bahwa Niatkan Upaya kita untuk sehat itu Adalah nilainya ibadah Seperti itu Bang Yes Nanti kita akan Apa saja sih Yang membuat Yang paling sering Yang paling sering Mengganggu Kerja jantung Nah sehingga Kalau kita sudah Mengganggu juga ya Ya akhirnya gini Kenapa jantung itu Jadi melemah Jadi berkurang Kemampuannya Apa yang terjadi Kan begitu Kenapa pada saat Usia muda Seseorang itu Jantungnya luar biasa ya Berdetak cepat Berdegup kencang Gak masalah Tetapi Kenapa pada Orang tua Diajak lari Kemudian sesak Nah nanti kita akan bahas Setelah kita tahu Apa yang dapat Menyebabkan demikian Nah kita bisa berupaya Bagaimana Menguranginya Atau Setidaknya Tidak memperparahnya Seperti itu Baik Baik Sementara kita tahan dulu sebentar Dan nanti kita Sampai lagi di Sesi berikutnya Sahabatku Sebelum kita Lanjutkan Perbincangan ini Kami ada Undang Anda untuk Berinteraksi di acara ini Melalui telepon Di 085-284-700-147 Untuk SMS atau Whatsapp Di 081321461079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Kuciribun Kami segera kembali Baik Terima kasih Anda masih bersama kami Di program Sahabatku Dan Seperti biasa Kami undang Anda Untuk bisa berinteraksi Di acara ini Melalui telepon Anda bisa gunakan Di 085-284-700-147 SMS atau Whatsapp Anda bisa gunakan 081-321461079 Dan Facebook Di Anda bisa ketik Radio Kuciribun Jangan lupa Ucapkan salam Salawat Serta cantumkan nama Anda Dan juga Domisili Anda Baru Pertanyaan Anda Itulah layanan Untuk Anda Ingin berinteraksi Di Program Kita Pagi hari ini Sehatku Ya tadi juga Dokter Akan memberikan Apa saja Yang dapat Kita lakukan Untuk Mencegah Serangan Jantung Antara lain Banyak sekali Baik Sangat banyak sekali Yang kita bisa lakukan Untuk Kesehatan jantung Tapi yang paling Mungkin Biar kita ingat Tidak perlu Banyak-banyak Yang pertama adalah Kontrol Tekanan darah Secara berkala Jadi Mungkin ada Dari kita Yang sudah Usia Mungkin 40 Atau 50 Nah Karena Merasa Sehat Tidak Pernah Dicek Tekanan Darahnya Nah Kenapa dokter Dicek Tekanan Darah Jadi Tekanan Darah Itu Bisa Jadi Tidak Ada Keluhannya Tetapi Mungkin Pada seseorang Padahal Tekanan Darahnya Tinggi Ya Disebut Silent Killer Juga Kan Ya Karena Memang Tidak Ada Keluhannya Beda Dengan Kalau Kita Demam Batuk Pilek Itu Langsung Membuat Seseorang Itu Langsung Mencari Obat Langsung Mencari Dokter Langsung Minta Nasihat Bagaimana Supaya Sehat Tetapi Kalau Tekanan Darah Ini Bisa Jadi Seseorang Itu Padahal Tekanan Darahnya Sudah Tinggi Sudah Bertahun Tahun Tetapi Tanpa Keluhan Nah Apa Bahayanya Dok Kalau Seperti Itu Ya Sebagaimana Kita Tahu Bahwa Jantung Kita Itu Tidak Pernah Beristirahat Sedetik Pun Jadi Sejak Jantung Seseorang Itu Tercipta Saat Masih Dirahim Seorang Ibunya Itu Sampai Kapanpun Usia Orang Tersebut Jantung Itu Tetap Berdetak Karena Jantung Itu Yang Memastikan Sirkulasi Darah Tetap Harus Bersirkulasi Karena Darah Membawa Oksigen Membawa Nutrisi Untuk Seluruh Sel Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Dipastikan Harus Terus Berjalan Aliran Darah Itu Berhenti Sejenak Saja Ya sudah Selesai Kan Begitu Jadi Jantung Itu Terus Berdetak Walaupun Kita Sedang Istirahat Sedang Tidur Tidak Sadar Jadi Otot Jantung Itu Bekerja Secara Otomatis Nah Pada Tekanan Darah Seseorang Yang Tinggi Maka Kerja Jantungnya Itu Menjadi Lebih Berat Jadi Lebih Mengeluarkan Tenaga Yang Lebih Begitu Nah Apa Apa Yang Terjadi Kemudian Adalah Maka Jantungnya Akan Berkompensasi Otot Jantungnya Terus Berolahraga Sehingga Kompensasinya Apa Membesar Otot Jantungnya Ya Seperti Halnya Kalau Misalkan Bang Yos Fitness Nih Fitness Maka Apa Yang Dilatih Itulah Yang Otot Akan Membesar Kalau Kita Angkat Barbel Setiap Hari Maka Otot Lengan Kita Akan Besar Kalau Kita Mengayuh Mungkin Sepeda Setiap Hari Maka Otot Betis Kita Akan Besar Nah Yang Terjadi Pada Jantung Jika Jantung Kita Bekerja Keras Sepanjang Hari Maka Otot Jantungnya Akan Membesar Nah Nanti Maka Ada Yang Di Foto Di Ronsen Akhirnya Diketahui Oh Ternyata Ada Jantung Bengkak Jantung Bengkak Itu Bukan Terjadi Mungkin Seminggu Yang Lalu Bukan Itu Sudah Lama Begitu Tetapi Baru Diketahui Saat Ronsen Padahal Sudah Terjadi Mungkin Puluhan Tahun Yang Lalu Seperti Itu Nah Salah Satu Penyebab Jantung Bengkak Adalah Tadi Tekanan Darah Tinggi Karena Menyebabkan Jantung Bekerja Lebih Keras Sepanjang Hari Ya Kalau Misalkan Bekerja Keras Hanya Sesaat Tidak Masalah Misalkan Gini Tekanan Darah Itu Ada Kalanya Pada Keadaan Stres Berat Mungkin Seseorang Tekanan Darah Tinggi Tetapi Nanti Kemudian Berangsur Kembali Normal Itu Tidak Masalah Begitu Jadi Hanya Sesaat Sesaat Saja Tapi Kalau Sepanjang Hari Berbulan Bulan Bertahun Tahun Maka Dipastikan Otot Jantung Membesar Begitu Emang ada Orang Yang Sepanjang Hari Stres Terus Penyebab Tekanan Darah Tingginya Kalau Yang Misalkan Memang Hipertensi Sudah Menetap Tidak Hanya Dari Faktor Stres Banyak Faktor Biasanya Yang Penyebabnya Permanen Kalau Permanen Misalkan Nanti Kita bahas Berikutnya Yaitu Penyempitan Pembuluh Darah Seperti Itu Yang Pertama Adalah Ukur Tekanan Darah Jika Tekanan Darah Misalkan Tinggi Maka Harus Intervensi Medis Begitu Dok Tapi Kalau Misalkan Tekanan Darah Saya Naik Turun Dok Ya Nanti Dokter Yang Mendiagnosa Dokter Akan Menyarankan Pasien Untuk Berkunjung Berkala Mungkin Karena Masih Belum Bisa Ditegakkan Pasiennya Hipertensinya Ini Hipertensi Yang Perlu Intervensi Obat Atau Belum Maka Akan Disuruh Kembali Lagi Mungkin Tiga Hari Atau Mungkin Seminggu Sekali Seperti Itu Jika Memang Ternyata Hipertensi Ya Sudah Harus Minum Obat Sampai Kapan Dok Ya Beda Obat Obat Pada Influensa Dengan Obat Untuk Penurun Tekanan Darah Itu Beda Jadi Kalau Untuk Influensa Ya Sudah Kalau Sembuh Influensinya Selesai Tapi Kalau Misalkan Pada Seseorang Yang Hipertensi Tekanan Darah Tinggi Mungkin Minum Obat Ya Tidak Ada Ujungnya Terus Minum Saja Dok Bahkan Kalau Misalnya Lupa Sehari Juga Kadang Berakibat Agak Fatal Ya Biasanya Ada Gangguan Kesehatan Walaupun Ringan Misalkan Jadi Obat Pada Hipertensi Itu Adalah Pengontrol Bukan Penyembuh Tapi Pengontrol Nah Banyak Masyarakat Menganggap Obat Hipertensi Penyembuh Sehingga Kalau Sudah Habis Misalkan Selembar Yang Diberikan Oleh Dokter Selesai Karena Mungkin Keluhannya Sudah Reda Nah Kami Kami Sampaikan Adalah Pengontrol Stabilisor Ya Stabil Jadi Tekanan Darah Stabil Pada Tekanan Darah Yang Normal Begitu Atau Pada Target Tekanan Darah Yang Punya Kewenangan Untuk Memberhentikannya Dokter Begitu Jadi Jangan Atas Dasar Berhenti Sendiri Nah Makanya Ya Kita Harus Punya Dokter Keluarga Dokter Pribadi Dokter Yang Kita Mudah Akses Begitu Supaya Supaya Tidak Menyulitkan Kita Sendiri Untuk Kontrol Begitu Kalau Kita Misalkan Pilih Dokter Yang Misalkan Apa Dijangkonya Jauh Atau Mungkin Aksesnya Agak Sulit Ya Hendaknya Kita Pilih Dokter Yang Mudah Kita Akses Yang Keluarga Kita Mudah Akses Supaya Nanti Kontrolnya Jadi Ringan Buat Kita Karena Hipertensi Itu Harus Selaturahmi Dokter Berkala Seperti Itu Jadi Jangan Remehkan Tekanan Darah Walaupun Sebagian Besar Mungkin Tanpa Gejala Kita Sering Bahkan Menemukan Orang Dengan Tekanan Darah 200 Sistol Yang Tingginya 200 Itu Tanpa Gejala Tanpa Gejala Karena Kok bisa Tanpa Gejala Karena Sudah Adaptasi Sudah Setiap Hari Seperti Itu Yang Terjadi Jantungnya Ngos Ngos Begitu Walaupun Jantung Jantung Kemampuan Kompensasi Otot Membesar Terus Karena Jantungnya Olahraga Terus Ada Batasnya Juga Nanti Kemudian Masuk Stadium Lemah Jantung Yang Dikatakan Lemah Jantung Biasanya Gejalannya Sudah Mulai Lelah Mulai Mudah Ngos Dulu Saya Jalan Kaki Sejauh Misalkan Satu Kilometer Baik Baik Saja Masih Bisa Sambil Ngobrol Sekarang Kalau Jalan Sudah Gak Bisa Ngobrol Ngos Ngos Yang Ada Tanda Jantungnya Tidak Sebugar Dulu Yang Pertama Cek Ukuran Tekan Darah Yang Kedua Adalah Jaga Pembuluh Darah Tetap Sehat Hindari Penyempitan Pembuluh Darah Apa Yang Dapat Menyebabkan Sempitnya Pembuluh Darah Adalah Lemak Kalau Bahasa Awam Kolesterol Begitu Jadi Kolesterol Itu Akan Memberikan Lapisan Lapisan Di Dinding Pembuluh Darah Kita Seperti Mungkin Paralon Westafel Dapur Bang Yos Waktu Baru Masih Dindingnya Kelihatan Paralon Kalau Paralon Warnanya Abu Kelihatan Dindingnya Abu Bersih Tetapi Seiring Berjalannya Waktu Apalagi Ibu Sering Membuang Sisa Minyak Goreng Lemak Lemak Keseluruhan Air Maka Lama 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 Ada Lapisan Lemak Makin Tahun Makin Menebal Itu yang Terjadi Pada Pembuluh Darah Kita Kalau Kolesterol Tinggi Lemak Darah Jahat Tinggi Nanti Akan Terjadi Penyempitan Pembuluh Darah Karena Dindingnya Menebal Seperti Itu Akan Terjadi Plak Plak Yang Menempel Di Dinding Pembuluh Darah Dan Ini Kejadiannya Bukan Perlu Waktu Satu Dua Tiga Tahun Tetapi Puluhan Tahun Maka Kalau Kita Ber Gaya hidup Sehat Seakan Akan Kok Efeknya Tidak Terasa Itu Yang Menyebabkan Orang Itu Malas Untuk Berperilaku Hidup Sehat Karena Efeknya Jangka Panjang Investasi Sebetulnya Investasi Gaya Hidup Kita Investasi Nanti Seperti Itu Kalau Seseorang Itu Misalkan Ugal-ugalan Makannya Tanpa Mem Ada Makan Ugal-ugalan Makannya Tidak Mengindahkan Faktor Kesehatan Maka Sakitnya Bukan Besok Gitu Maksudnya Tetapi Untuk Jangka Panjang Karena Flag Tadi Terbentuk Plak-plak Yang ada Di dinding Pembuluh Darah Terbentuk Puluhan Tahun Jadi Lama-lama Akan Menyempit Dan Mengeras Dan Yang Paling Resiko Yang Mematikan Adalah Bahwa Tadi Menyumbat Tadi Bang Yose Jadi Pembuluh Darah Kotorannya Bisa Lepas Lepas Kemudian Kalau Mungkin Dia Akan Terhanyut Oleh Darah Masuk Ke Pembuluh Darah Yang Besar Mungkin Belum Masalah Tetapi Kalau Kemudian Dia Terbawa Masuk Ke Pembuluh Darah Yang Sifatnya Sangat Mikro Kecil Yang Ada Di Jantung Maka Bisa Terjadi Serangan Jantung Kalau Sumbatan Menyumbat Di Otak Bisa Jadi Setruk Nah Seperti Itu Jadi Lemak Lemak Tadi Yang Mengeras Itu Tadi Bisa Lepas Kemudian Bisa Ikut Aliran Darah Dan Menyumbat Di Percabangan Percabangan Atau Mungkin Pembuluh Darah Yang Sangat Kecil Kalau Di Otak Nanti Jadi Setruk Kalau Di Jantung Jadi Serangan Jantung Kalau Parol Kita Bisa Ganti Betul Jadi Organ Tubuh Kita Itu Jadi Titipan Dari Allah Badan Kita Ini Tidak Ada Suku Cadang Tidak Ada Suku Cadang Tidak Ada Suku Cadang Jadi Mending Dijaga Saja Transplantasi Itu Itulah Ihtiar Lain Tapi Kalau Pada Normalnya Sunatullah Visi Kita Ini Tidak Ada Suku Cadang Lebih Menjaga Yang Orisinal Betul Kalau Transplantasi Ginjal Pun Pake Ginjal Orang Seperti Jadi Yang pertama Tadi Tengahan Darah Yang kedua Menjaga Supaya Pembuluh Darah Kita Tetap Sehat Yang ketiga Adalah Hindari Diabetes Karena Diabetes Kadar Gula Yang Sangat Tinggi Itu Dapat Merusak Pembuluh Darah Jadi Pembuluh Darah Jadi Bisa Rapuh Begitu Jadi Jadi Komplikasi Dari Diabetes Adalah Salah Satunya Merusak Dinding Pembuluh Darah Begitu Jadi Kalau Diabetes Ini Meluas Jadi Semua Pembuluh Darah Bisa Rusak Kalau Kalau Yang Yang Paling Sering Dan Sangat Dikhawatirkan Kan Retinopati Itu Seseorang Jadi Mengalami Gangguan Penglihatan Itu Karena Retinanya Tidak Tidak Bekerja Dengan Baik Karena Awalnya Dari Kerusakan Pembuluh Darah Seperti Itu Jadi Cek tekanan Darah Dan Cek gula Darah Itu Sangat Penting Dan Sama Gula Darah Yang Tinggi Pun Tidak Selalu Ada Keluhan Banyak Orang Yang Padahal Sudah Gula Darah Tinggi Sudah Mungkin Bertahun Tahun Tapi Baru Diketahui Sekarang Saat Sudah Ada Komplikasi Karena Mungkin 5 Atau 10 Tahun Pertama Dari Diabetes Itu Mungkin Seseorang Masih Tanpa Keluhan Seperti Itu Ada Penelpon Yang Masuk Selamat pagi Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Tapi Sehat Iya Mulan-mulan Banglo Sekeluarga Pak Dr. Sekeluarga Bia Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Baik Hari ini Ada Pertanyaan Yang Spesial Dari Dirimu Silahkan Ada Ini Masalah Bengkak Lidah Lidah Bengkak Lidah Ya Bengkak Lidah Bengkak Lidah Lidah Putih Bulat Tebel Kalau Nelan Luda Susah Kalau Luda Juga Susah Siapa Antum Kalau Minum Adem Saat Susan Berefek Gak Itu Ada Konfirmasi Dari Dokter Apa Obat Gitu Baik Baik Nggak Ini Apa Namanya Nggak Nggak Nyaman Makan Makan Nggak Nyaman Kalau Minum Yang Anget Enak Bisa Bisa Menipiskan Lidah Pak Dokter Jadi Saya Tapi Tapi Kalau Kalau Nggak Minum Anget Apa Itu Saya Tebel Terus Jadi Susah Nelannya Susah Sudah Sudah lama Itu ya Apa Sudah lama Ya Sudah lama Oh Pergi Pulang Pergi Pulang Pergi Anget Itu Baik Baik Terima kasih Kalau Minum Apa Namanya Kalau Saya Kalau Pas Dapat Buah Nanas Anu Adem Sari Saya Minum Baik Baik Yang Tulsani Ada Saran Ada Dokter Apa Obat Apa Tidak Usah Pakai Dokter Tapi Sarannya Ini Baik Buat Kamu Biar Biar Terima kasih Jawabannya Dok Selamat Selamat Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Teras Jadi Tadi Ada Ada Pernyataan Bahwa Kalau kita Minum Anget Terus Nanti Lidahnya Menipis Sebetulnya Tidak Bisa Lidah Menipis Kemudian Jadi Tipis Gak Bisa Jadi Kalau Misalkan Yang putih Di lidah Itu Hilang Dengan Air Hangat Itu Biasanya Lebih Seperti Jamur Begitu Iya Atau Mungkin Kalau Pada Anak-anak Itu Jika Masih Minum Susu Sangat Mudah Sekali Lidahnya Putih Nah Kalau Pada Anak-anak Disarankan Bisa Dengan Kain Yang Sangat Halus Pakai Air Hangat Kemudian Di Bersihkan Lidahnya Memang Lidah Bisa Dibersihkan Diusap Diseka Dengan Kain Halus Yang Pakai Air Hangat Tapi Kalau Orang Dewasa Tinggal Minum Saja Air Hangat Tidak Apa-apa Kemudian Barangkali Mungkin Setelah Makan Minum Air Hangat Dikumurkan Air Hangatnya Ya Kan Sunahnya Pun Seperti Itu Dikumurkan Itu Untuk Membantu Ya Insyaallah Semua Sunah Itu Ada Manfaat Maknawi Dan Dohir Dan Yang Dohir Ini Mungkin Yang Kita Ketahui Mungkin Secuil Saja Dari Manfaat Dohir Yang Sebetulnya Banyak Sekali Dan Salah Satu Manfaat Dari Berkumur Setelah Makan Membersihkan Selah-selah Gigi Kita Dari Sisa-sisa Makanan Yang Tertinggal Dan Kemudian Bisa Lebih Mensehatkan Rongga Mulut Kita Begitu Jadi Siwak Gosokiki Itu Untuk Menyempurnakan Saja Dari Sisi Menjaga Kesehatan Kebersihan Rongga Mulut Yang Pertama Setelah Makan Kita Gumur Gumur Saja Dan Pakai Air Hangat Tidak Apa-apa Kekhawatiran Seperti Tersuggestik Nanti Jadi Tipis Lidahnya Tidak Tidak Boleh Kita Panca Indera Lidah Kita Mampu Merasakan Suhu Yang Mana Nyaman Dan Tidak Nyaman Kalau Misalkan Kita Minum Kok Suhunya Itu Memang Suhunya Mengganggu Panasnya Itu Maka Kita Tidak Bisa Minum Kok Tapi Sejauh Kita Bisa Minum Air Dengan Suhu 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 Yang Air Putih Itu Sebetulnya Aman Aman Saja Aman Jadi Selama Kita Nyaman Minum Artinya Tubuh Kita Bisa Menerima Jadi Bisa Menerima Organ Indra Tubuh Kita Bisa Indra Pengecap Kita Bisa Menerima Kan Selain Rasa Juga Kan Suhu Juga Kalau Bang Saya Kasih Minuman Panas Bisa Diminum Enggak Enggak Pasti Ada Menolak 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 Itu adalah Sempontan Jadi Pertahanan Tubuh Kita Ada Gerakan Sepontan Kalau Kita Minum Air Panas Langsung Mungkin Kaget Akan Menghindar Begitu Jadi Kita Tidak akan Melakukan Hal-hal Yang Memaksa Tubuh Kita Untuk Menerima Begitu Jadi Sering Saja Minum Air Hangat Kemudian Ya Fungsi Minuman Penyegar Itu Sebetulnya Boleh Kalau Ada Tapi Kalau Misalkan Seringan Artinya Gini Sebetulnya Kalau Saran Kami Adalah Dari Buah-buahan Saja Buah-buahan Saja Mungkin Semangka Mungkin Jeruk Atau Apapun Yang sifatnya Banyak Mengandung Air Nanas Begitu Ya Dan Itu Sangat Baik Sebetulnya Yang Terbaik Ya Itu Yang terbaik Dari Buah-buahan Itu Dan Usahakan Ngunyahnya Yang Lama Yang Lembut Yang Lama Sampai Lembut Ya Begitu Jangan Dijus Boleh 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 Melarang Cuma Manfaat Buah Dijus Itu Tidak Lebih Sebaik Yang Dikunyah Begitu Ya Karena Justru Proses Mengunyah Itulah Sebetulnya Proses Perubahan Kimiawi Pertama Di Pencernaan Kita Ya Banyak Zat-zat Yang Disitu Sudah Diproses Oleh Enzim Saliva Atau Air Lior Mulut-mulut Kita Begitu Iya Jadi Dikunyah Yang Lama Bismillah Semoga Itu Jadi Ikhtiar Untuk Menggantikan Tadi Penyegara Tadi Seperti Itu Ya Jadi Boleh Untuk Makan Buah Setiap Hari Setiap Saat Boleh Buah Itu Tidak Ada Batasnya Tidak 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 Selama Itu Ada Ya Sudah Dimakan Saja Seperti Itu Mungkin Itu Tidak Perlu Obat Obat Medis Apapun Untuk Keluhan Yang Barusan Tinggal Makan Buah Yang Banyak Saja Baik Untuk Al-Nasir Mudah-mudahan Terbantu Jawaban Dari Data Tadi Kita Terima Lagi Penelapan Berikutnya Silahkan Selamat Waduh Assalamualaikum Mohon Silahkan Bapak Ibu Sudah Masuk Ini Suara Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Selawatnya Bu Silahkan Allah Masalah Sayyidina Muhammad Wala Sayyidina Muhammad Allah Masalah Masalah Mabalik Dengan Siapa Dimana Dengan Siapa Dimana Ini Dari Bu Ati Kuningan Oh Bu Ati Kuningan Silahkan Bu Ati Langsung Aja Silahkan Silahkan Ibu Silahkan Ibu Ati Di Luar Tema Ya Silahkan Saya Punya Saudara Dari Umur Dari Umur 11 Tahun Itu Enggak Heid Dari Umur 11 Tahun Jadi Heidnya Cuma Satu Kali Waktu Umur 11 Tahun Oh Iya Iya Sekarang Usia Berapa Satu Kali Saja Waktu Umur 11 Tahun Sekarang Usia Berapa Dia Menikah Sampai Sekarang Itu Nikah Sekarang Usianya Hampir 48 Tahun Terus Sudah Punya Sampai Sekarang Sejak Usia 11 Tahun Sampai Umur 48 Tapi Ibu Ini 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 Langsung Ngobrol Di Teleponnya Aja Enggak Usah Dengerin Radionya Sekarang 48 Jadi Sejak 11 Tahun Sampai 48 Tahun Tidak Hat Punya Anak Nggak Tidak Terus Jadi Yang Sakit Kepala Itu Dari Situ Sakit Kepala Punya Anak Nggak Sakit Kepala Sampai Sekarang Ibu Komunikasinya Lewat Telepon Saja Radionya Dimatikan Obat 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 Bodrik Ya Punya Anak Nggak Ibu Saudara Ibu Punya Anak Nggak Bu Ati Bu Ati Punya Anak Nggak Saudara Ibu Punya Anak Nggak 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 Punya Anak Sudah Sudah Kedokter Kandungan Apa Kata Dokter Kandungannya Kata Dokter Kandungannya Apa Kata Dokter Kandungannya Kenapa Ibu Iya Ibu Sudah Kedokter Sudah Sudah Kedokter Sudah Kedokter Belum Ibu Kedokter Kandungan Ke dokter emak udah Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jauh dari puskes, jauh ke dokter Ada di kampung di rumahnya Ya baik Ya harusnya jauh dari bodrek juga Baik-baik-baik ibu Kami jawab ya Terima kasih dokter Sami-sami ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, haid pertama Usia 11 tahun Sekali saja, sampai umur 48 tahun Gak ada, ya memang kemudian secara Keseburan juga kan ya memang tidak punya Ngomongan ya Artinya memang invertil Saran Kami tidak bisa menjawab ibu Jadi Yang sangat mungkin Adalah ya faktor hormonal Saja ya, hormonal yang menyebabkan Seseorang kemudian tidak dapat haid Tetapi Saran kami adalah Tetap ikhtiar Harus ke dokter Harus ke dokter Masalah nanti Kemudian sembuh atau tidak Sudahlah Kita itu Itu wilayah Allah Sembuh sehat Tetapi yang paling penting Ikhtiar kitanya Jadi Apa ujian Just money kita Kita berobat Begitu ya Dok, tapi saya tidak berobat Sembuh dok Ya maksudnya Gini kan Ikhtiar itu kan tergantung penyakitnya Kalau misalkan Bang Yus sakit kepala Ya ikhtiarnya mungkin tidur Kan begitu Bukan berarti dikatakan bahwa Bang Yus tidak berikhtiar Kok sembuh Tidak Bahwa Bang Yus melakukan tetap ikhtiar Yaitu istirahat Tidur Makan Begitu Itu pun ikhtiar Tapi kadangkala Ikhtiar itu harus Harus lebih Harus tidak cukup Dengan Dengan hanya makan Minum istirahat Harus Berangkat Begitu Dan itu Bentuk kesabaran tertinggi Jadi tetap harus ada Bahwa sabar itu Ya tetap kita harus bergerak Berupaya Untuk mencari Mencari kesembuhan Begitu ya Nah Tapi sejauh Tidak ada Mengganggu Perut Bagian bawah Nyeri hebat Saya kira ya mungkin Mungkin tidak urgen Ya harus Ke dokter saat ini Itu saran saja tadi Ke dokter Untuk Mengetahui Kenapa tidak Heidnya Begitu Kalau kemudian dokter Sudah mendiagnosa Nanti kemudian ibu Akan diberikan pilihan Ikhtiar Ya silahkan Begitu kan Nanti komunikasi Dengan dokternya Itu untuk masalah Heidnya Kemudian untuk Masalah sering sakit kepala Ini bisa ada hubungan Dengan Heid Bisa juga tidak Ada hubungan Dengan Heid Jadi memang Sakit kepala itu Umum ya Banyak sekali Hal-hal yang dapat Menyebabkan sakit kepala Bisa kurang tidur Kecapean Lagi stres Lagi mungkin Tidak teratur Makan Lagi Banyak Banyak faktor Jadi kita tidak bisa Tidak bisa Apa namanya Menyimpulkan Sakit kepalanya itu Ada hubungannya Tidak dengan Tidak Heidnya Tetapi Penggunaan Bodrek Nah ini begini ya Jadi Sakit kepala itu Setiap kita sakit Itu Kaidah Untuk berobat Adalah Hilangkan sebabnya dulu Kalau Bang Yos Misalkan nih Atau ibu nih Sakit kepala Karena tidak tidur Tiga hari Maka Jangan cari Obat dulu Tidur dulu saja Begitu Jadi sebabnya Sakit kita apa Kalau sakitnya capek Ya istirahat Kalau sakitnya kita Telat makan Ya makan dulu Kalau sakitnya kita Tidak tidur Ya tidur Begitu Kalau sakitnya kita Karena stres Ya hilangkan stresnya Baru nanti Obat itu nomor dua Begitu Jadi Jangan sampai Dikit-dikit Kita langsung obat Tanpa kemudian Kita menganalisa Sebabnya apa Saya sakit Begitu Jadi Kalau Kalau kemudian Dikit-dikit Kita langsung obat Ya pada akhirnya Kita akan Terlalu sering Minum obat Begitu Memang obat itu Kalau pada Semestinya Pada Peruntukannya Tidak masalah Aman Karena Dosis dan Dan Sudah diperhitungkan Dengan kemampuan Metabolisme di tubuh kita Tetapi kan Kalau misalkan Padahal Bisa sakit kepalnya Sembuh dengan tidur Kok minum obat Berarti kan sayang Maksudnya Memperberat tubuh kita Untuk memetabolisme obatnya Lebih baik tidur Seperti itu Jadi Faktor tidur Faktor makan Faktor stres Itu dapat menyebabkan Sakit kepala Seperti itu Ibu Jadi kalau Minum bodrek Selama itu Memang peruntukannya Boleh Tetapi Coba Dianalisa dulu Sebab sakit kepalanya itu apa Seperti itu ya Semoga membantu Jangan lupa Ikhtiar Semoga dimudahkan Untuk 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 berikhtiar Mencari kesembuhan Seperti itu ya Untuk dibuatnya di kuningan Semoga terbantu ya Jawaban dari dokter tadi Dan Kita kembali break dulu dokter ya Kita istirahat lagi sebentar Jangan kemana-mana Dan nanti Untuk anda yang mau telepon Masih ada waktu Anda bisa gunakan di 085-284-700-147 Untuk SMS Atau Whatsapp Di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radiku Cirebon Kami segera kembali Baik anda masih bersama kami di program Sehatku Dan kita masih punya Waktu yang cukup ya Untuk Menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk Via Whatsapp Ataupun via telepon Anda bisa gunakan Kita akan bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk via Whatsapp Walaupun baru satu ya kalau antara ini Kita bacakan dari hamba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak dokter Saya dari Pasuruan Ijin bertanya ya Bagaimana menyikapi Sakit kepala terus menurus Sedangkan saya sudah Periksa ke dokter Semuanya normal Mohon solusinya ya pak dokter Lalu apa Apa obatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pegang saja Dari hasil pemeriksaan dokter disana ya Bahwa tidak ada apa-apa Secara organnya Normal semua Tapi gak tahu Sampai CT scan gak Begitu kan Kalau biasanya Dokter Dokter saraf Itu setelah Kemudian meriksa semua Dengan sifatnya yang Apa Anamnesia Pemeriksaan fisik Kemudian Laboratorium Semuanya sudah Maka dokter akan Menyarankan Barangkali perlu Pemeriksaan CT scan Begitu Untuk melihat Barangkali ada Ketidaklancaran Aliran darah Di kepala Seperti itu Tetapi Tadi ya Bahwa Saya pegang saja Bahwa hasil pemeriksaan Normal semua Nah Mungkin yang Saya bisa analisa adalah Bahwa sakit itu kan Bisa sakit Yang disebabkan oleh Dohir Jadi dohir itu Misalkan Tekanan darah Anemia Atau mungkin Gula darah yang rendah Kurang tidur Istirahatnya kurang Itu secara Dohir Tetapi secara Psikologis juga Sangat mungkin Dapat menyebabkan Sakit kepala Keluhan-keluhan Di tubuh kita juga Dapat disebabkan Oleh faktor Psikologis Psikologis itu Stres Jadi Misalkan Seringnya cemas Seringnya gelisah Seringnya khawatir Atau mungkin Mungkin saudara kita yang lain Mungkin mohon maaf Masih sensitif Mudah marah Mudah tersinggung Itu juga dapat menyebabkan Menyumbang Menyumbang Keluhan-keluhan Yang dapat terjadi Pada tubuh kita Coba di Setelah Secara tadi Fisik Sudah dianalisa semuanya Kata dokter normal semua Coba Barangkali Dari sisi psikologis Barangkali Memang Ya Memang Kalau sering kami Tanyakan ke pasien Adalah Lebih Banyak mana Kadarnya Ibu bangun tidur Sampai tidur lagi Itu lebih banyak mana Gembiranya Atau Lebih banyak Tidak gembiranya Begitu ya Dok Penting ya dok Sangat penting Sangat penting sekali Begitu Jadi Karena hormon-hormon Sehat kita itu Yang Dia akan menjamin Lancarnya aliran darah Menjamin kerja Organ-organ di tubuh kita Itu semuanya Akan Akan Baik Akan berkinerja Baik saat kita Merasa gembira Saat kita merasa nyaman Begitu Seperti itu Mungkin Jawaban kami ya Jadi Coba dianalisa Baik sisi Tadi Fisik Dan kemudian Psikologisnya Baik terima kasih Dan kita coba Angka telepon berikut ini Selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Iya Selawatnya Kang Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alih Sayyidina Muhammad Allahumma Salli Wa Salli Mabari Kali Ceria Sekali Rasanya Hari ini Kang Imron Silahkan Langsung Ini mengenai Tailalat Baik Kenapa Bawakili Istri saya Soalnya Gak malu Nanya Silahkan Kalau saya Kata Tailalat Pemberian Allah Betul Gak usah Dicabut Kata istri saya Saya mengganggu Sekali Selama Suami Terasa Terganggu Gak usah Dicabut Adanya Di bibir Bagian atas Jadi Nama besar Nama besar Jadi Kalau Dicabut Di dokter Spesialis Atau Di dokter umum Oh Baik Ia Soalnya Istri saya Yang malu Sanyanya Sudah Segitu saja Kan Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Memang Kalau Tahilalat Itu Kalau Yang Tetap Yang tidak Membesar Secara Signifikan Ya sudah Mungkin Dibiarkan Gak apa-apa Mungkin Banyak Juga Kan Tokoh Atau Mungkin Artis Jaman dulu Yang terkenal Karena Tahilalat Seperti itu Kan Kalau Tidak Membesar Tapi Mungkin Tadi Ibu Tadi Kan Membesar Dan Mungkin Perlu Diambil Nah Itu Di Dokter Kulit Bisa Di Dokter Bedah Bisa Lebih Mungkin Lebih Psikologisnya Lebih ringan Kalau di Dokter Kulit Saja Dokter Kulit Atau Di Dokter Kecantikan Ya Tidak Bapak Begitu Dokter 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 Tapi yang Spesialisnya Kecantikan Skincare Begitu Harus Medis Jadi Bisa Di Dokter Kulit Atau Di Dokter Bedah Semoga Sehat Selalu Amin Semoga Bisa Terbantu Jawabannya Bisa Kedokter Kulit Atau Kedokter Kecantikan Masih Seputar Serangan Jantung Di Poin Akhir Kita Pagi Selain Tadi Cek Ukuran Tekanan Darah Dan Juga Menjaga Penyempitan Pembul Darah Agar Tetap Sehat Indari Diabetes Kemudian Yang berikutnya Olahraga Teratur Olahraga Teratur Olahraga Teratur Di Pagi Hari Pagi Hari Sesempatnya Saya Kalau Olahraga Di malam hari Bulutangkis Sesempatnya Bukan berarti Karena sibuk Jadi tidak Olahraga Karena Kata dokter Sesempatnya Maksudnya Mau pagi Siang Malam Sama saja Asal Tepat Tepat Tuh gini Maksudnya Ada orang Yang Sudah Seharian Kerja Capek Kemudian Olahraga Malam Hari Ini yang Tidak Boleh Tidak 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 Tapi saya Kuat Olahraga Malam Hari Padahal Seharian Sudah Kerja Itu Karena Anda Senang Hobi Karena Hobi Bukan Karena Olahraganya Tapi Hobi 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 Begini Kalau Anak Kita Sudah Capek Sekali Tapi Kita Kasih Mainan Jadi Kemudian Sudah Mainan Seperti Itu Tapi Kita Lupa Bahwa Itu Tidak Sehat Kecuali Memang Kita Sengaja Olahraga Malam Tapi Siangnya Kita Persiapkan Kan Begitu Kalau Siangnya Dipersiapkan Karena Nanti Olahraga Malam Tidak Apa-apa Tapi Kalau Sudah Kerja Seharian Kemudian Olahraga Malam Tidak Boleh Seperti Itu Olahraga Harus Teratur Dan Rutin Berikutnya Adalah Makanan Makanan Itu Harus Kita Jaga Jadi Semua Makanan Yang Halal Itu Baik Dan Ada Faedah Yang Ya Tentunya Kita Harus Perhatikan Gizi Jadi Seperti yang Sering kita Sampaikan Bahwa Perhatikan Gizi Gizi Itu Nomor Satu Rasa Nomor Dua Jadi Maksudnya Ada kalanya Kita Makan Makanan Yang Kita Tidak Sukai Tetapi Faedah Dan Gizinya Itu Sangat Tinggi Seperti Itu Jadi Kalau Kita Selalu Apa Apa Memperhatikan Selalu Rasa Begitu Kita Akan Repot Begitu Ya Jadi Nanti Kita Akan Buah Pisang Itu Enaknya Eh Bukan Enaknya Maksudnya Baiknya Dimakan Segar Tapi Dikeringkan Dikeringkan Terus Saya Pengen Yang Garing Itu Mengutamakan Rasa Menghilangkan Faedah Menghilangkan Faedah Jadi Kalau Dikit Dikit Makan Yang Garing Gitu Ya Orang Indonesia Biasa Tolong Goreng Yang Kering Semakin Lama Diolah Semakin Rusak Nutrisi Yang Ada Di Makanan Jadi Apalagi Kalau Sayur Itu Apa Prinsipnya Adalah Memasak Itu Membunuh Kumannya Saja Jangan Kemudian Menghilangkan Nutrisinya Jadi Kalau Masak Sayur Jangan Sampai Matang Sekali Harus Segar Seperti Itu Jadi Terakhir Rutin Olahraga Sudah Terakhir Apa Banyak Sekali Tapi Satu lagi Yang paling penting Hindari Faktor Stress Jadi Penentu Detak Jantung Irama Jantung Kita Kekuatan Jantung Kita Dipengaruhi Faktor Stress Kalau Kita Sedang Nyaman Sedang Rileks Sedang Gembira Sedang Bersyukur Itu Maka Jantung Kita Sedang Bekerja Sedang Terbaik Seperti itu Tapi Kalau Kita Sering Cemasan Gelisahan Khawatiran Mudah Marah Mudah Jengkel Apalagi Semua penyakit hati Itu merusak Jantung Semua Dengki Tetangga Beli kulkas Kalau Kita Dengki Jantung Kita Tidak Sehat Jangan Dengki Jadi Membersihkan Hati Itu Sedang Menyehatkan Jantung Terima kasih Ini atas Ilmu yang Disampaikan Tadi oleh Dokter Semoga Allah Selalu Memberikan Kita Untuk Mampu Memahami Dengan Baik Dan Benar Dan Semoga Kita Bisa Mengambil Manfaat Dari Apa Yang Disampaikan Tadi Dan Terima kasih Kepada Seluruh Jaringan Radio Network Yang Sudah Merilai Acara Sehat Terima kasih Atas Kebersamaannya Kita Ketemu Lagi Insyaallah Minggu Depan Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Mohon Jika Ada Kata-kata Yang Salah Ataupun Kurang Berkenan Kita Akhiri Kebersan Kita Dengan Doa Kefar Majelis Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Duh S Tesla Fat Put Rap accusing N